Intro Bagaimana dikatakan? Dan setelah beberapa tahun kemudian dengan mereka berencana untuk kembali kepada bisnisnya, kepada pertanyaan, kepada ekonominya, perdagangan dan perniagaannya, saat ketika ada rencana seperti itu, turun firman Allah yang berbunyi Dan janganlah sekali-kali dengan kalian mencampakkan, mencemarkan, memasukkan dirinya kepada lomba, kehancuran dan kebinasaan Apa yang dimaksudkan dengan lembah kebinasaan tadi itu, rencana mereka untuk meninggalkan jihad, rencana mereka untuk meninggalkan agama, kembali kepada bisnis urusan pribadi mereka masing-masing Jadi kita dapat membayangkan, seumpama dengan kehidupan kita sekarang ini MashaAllah 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 Tua'fa di waduhu wabah Innal Khabib Al-Mustafa Tua'fa di waduhu wabah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil anbiya'i wa habibirabbil alamin Ambil qasimin amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bisanadil muttasil Ila Sayyidina Anas Ibn Malik Radhiallahu ta'ala anhu Kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yakhruju minal nari man Kala la ilaha illallah Wa piqalbihi wa susha'iratin min khair Wa yakhruju minal nari man Kala la ilaha illallah Wa piqalbihi Waznu zarratin min khairin Rawahu al-Bukhari wa muslim Wa imamu ahmad wa nasa'i rahimahumullah Dengan topik pembicaraan Yang kita cantumkan di sini Al khairu khairun wa najat Kebaikan itu adalah kebaikan dan keselamatan Al khairu khairun kulluh Kebaikan itu semuanya baik Kebaikan itu adalah keselamatan Kebaikan itu adalah kebahagiaan Kebahagiaan itu adalah penjaga dan penyelaman Kebaikan itu adalah keberuntungan dunia dan akhirat Jadi kebahagiaan kita dunia dan akhirat Itu bergantung kepada al khairu al-lajifi Kebaikan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing Yang menumpang kepada iman dan yakin Jadi di sini Nabi kita ingin memberikan suatu gambaran Atau juga ingin memberikan suatu hakikat kepada kita Yang kalau pada saat dengan seseorang Percaya dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala Asalkan ada modal yang pertama Yang dimiliki oleh seseorang Itulah iman dan yakin Ayya syahada an la ila illallah wa anna muhammad dan rasulullah Kalau lah dengan orang tadi itu terbapit terlibat Melakukan kemaksiatan, kemumkaran dan kejahatan Yang seperti apapun bentuknya Yang seperti apapun banyaknya Setimbun sampai kopuk langit Mungkaran, ma'asi, manhiyat Perkara-perkara licik, perkara-perkara kotor, perkara-perkara haram Walhasil Tidak ada satupun yang luput dan lepas Daripada kamus kehidupannya Semua bentuk kemaksiatan dan kemumkaran itu ada dalam kehidupannya Tapi selama masih ada modal Yang pertama Galimatul la ilaha illallah Kemudian Nabi kita bersabda Dan terdapat sekecil gandum Ataupun juga atom Ataupun juga jagung daripada kebajikan Nisyayalah dia akan masuk surga Kita ulangi Hadis Riwat daripada Sayyiduna Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Qala Qala Rasulullah s.a.w. Yakhruju minan nari Akan keluar daripada api neraka Sesorang yang mengucap La ilaha illallah Wa biqalbihi Sesorang yang mengucap dua kelima syahadat Dan di dalam hatinya Terdapat setimbang gandum Daripada kebajikan Renung sejenak Masya Allah Yang walaupun Tidak sewajarnya Kalau seusia kita Dan juga sesehat kita Seperti dengan keadaan kita sekarang ini Tidak sepatutnya dengan kita Kita mempraktikkan Makna daripada hadis yang kita riwatkan Sebab takut Kalau akan menjerumuskan kita Kepada lumbah kemasyataan dan kehancuran Hadis yang seperti ini Patut dibaca Kalau padatuh kita dalam keadaan sakaratil Patut dibaca Kalau padatuh kita akan kembali kepada Allah Supaya kita tidak su'adhan Sebab dengan kita Kita bisa membaikkan dugaan kita Kepada Allah Jalla wa'ala Ana indah husni zanni abdi bi Aku Menurut Dugaan hambaku Kepadaku Kalau kita menduga Agar dengan kita Mendapatkan keampunan Agar dengan kita Mendapatkan mangfira Agar dengan kita Mendapatkan pelindungan Agar dengan kita Mendapatkan suarga yang abadi Di sisi Allah Jalla wa'ala InsyaAllah Allah akan memberikannya Tapi kalau dengan khayalan Yang seperti sejak Daripada sekarang Itu mungkin diantara daripada Rangsangan dan dorongan Yang membuat seseorang Akan semakin berani Melibatkan diri kepada perkara mungkar Dan juga kepada kemaksiatan Kenapa? Sebab karena dia yakin Yang bagaimanapun Tetap dengan pehujungnya nanti Akan masuk ke dalam syurga Hababana Bila coba runung Untuk kali kedua MasyaAllah Itu sudah dalam berapa kali Kata-kata tadi itu kita ucapkan Alhamdulillah dalam kehidupan kita sekarang MasyaAllah Kebaikannya daripada pergaulan Kebaikannya di waktu kita bersama Kebaikannya di waktu kita Waktu kita berjalan Kebaikannya pada waktu kita ke WC Alhamdulillah Ternyata dengan kita Pada waktu kita masuk Ternyata dengan kerannya kebuka Sama orang yang sebelum kita Pada saat kita Kita lagi nyetor disitu Terus kita tutup Itu juga termasuk Jadi pada keel Atau pada waktu kita ke WC Kita lihat ada hal-hal yang tidak nyaman dilihat Kita kutip Kita ambil Kita buang Itu juga kita letakkan ke tempatnya Itu juga termasuk Jadi pada keel MasyaAllah Setelah selesai Program kita di aula Terus dengan kita Kita adakan kerja bakti Kita kutip sampah-sampahnya Kita kutip daun-daunannya Kemudian kita masukkan ke dalam tong Sampah MasyaAllah Itu juga termasuk Jadi pada keel Alhamdulillah Pada tiap hari Senin dan Kamis Kita mengadakan acara buka puasa bersama Dengan ringan Tenaga Atau juga dengan ringanan tangannya Sehingga Dengan teman kita Itu disiap Hidmah Untuk menyajikan makanan Hidangan kepada teman-teman kita yang berpuasa Itu juga khair Itu kalau dibanding-bandingkan Kira-kira dalam berapa kali timbangan Atom Atau berapa kali dengan timbangan Jagong MasyaAllah Mungkin kalau seandainya Allah Perlihatkan Genjaran pahalanya Yang dengan pahala khidmat kita Kepada teman-teman kita Tadi itu Atau juga dengan genjaran pahala Pada itu kita mengutip Mengambil batu Yang menghalang Kelancaran lalu lintas Mungkin itu lebih besar Daripada ahud Yang mungkin barangkali Lebih besar daripada dunia Dan isi-isinya Kalau sedikit ada Kepajikan Assalamualaikum Maci apa kabar Assalamualaikum Bang Abdan Apa kabarnya Alhamdulillah Sehat-sehat Atau juga dengan senyuman manis Kira-kira dengan senyum dikit Tadi itu Itu pun masih pelit Lagi masih kedekut Lagi dengan senyumannya Cuman senyum Sebelah bibir saja Kan ada ketawa Ada ketawa lebar Senyum lebar Ada senyum dikit Sedikit situ saja Itu kalau ditiba Sudah dalam berapa ribu kali Ganda lebih besar Daripada gandum Janji Daripada Allah Jalla wa'ala Wa inna allaha la yukliful mi'ad Kalau dengan kita Kita boleh merintih Ya Allah Ya alhamar ra'imin Bukan cuman hanya sekali Justru sudah dalam berapa ribu kali Tiap sebut tidak kurang Daripada seratus kali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Yang walaupun kami Sudah lengah dan lalai Tapi jelas Makna Ataupun juga Dengan lantunan Bahasa dan kata-kata Yang kami ucapkan Itu tepat Seperti yang telah dilantunkan Yang seperti di ucapkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi salam La ilaha illallah Seperti yang dikendaki Oleh Allah Jalla wa'ala Kira-kira Sudah dalam berapa ribu kali Tahanilnya Kira-kira Dalam berapa ribu Macam kebajikannya Atau kebaikannya Tentu Dengan kita Kalau kita merenung Kesana Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Akan besar harapan kita Rajaunanillah Untuk kita mendapatkan Kebahagiaan yang abadi Allah tidak pernah Menyalahi janji Janji-janji Allah itu mutlak Kalau memang Allah janjikan Akan masuk Pasti dan pasti Kita akan masuk Dan itulah harapan Yang kita Mohon kepada Allah Jalla wa'ala Nabi kita bersabdakan Keluar daripada Api neraka Tentu dengan kita Kita tidak menginginkan Dan tidak menghayalkan Hal Atau keadaan yang Seperti itu Sebab ini cerita Kepada penghuni-penghuni Neraka Yang sudah terseksa Sejak sekian juta Tahun Di dalam neraka Jangan Tapi kena mengingat Ada kalimah Dan juga ada sedikit Kebajikan Jadi maknanya Kalimah Masih Belum Cukup Kalau tidak Disertai dengan Kebajikan Untuk riwayat yang ini Tapi riwayat yang lain Nabi kita bersabda Man qala la ilaha illallah Dakala jana Riwayatnya itu Tidak dikaitkan Dengan kebajikan Barang siapa Mengucap Dua kelima syadat Nisya Allah Dia akan Masuk surga Jadi kita Ulang kembali Cerita kita Yang pernah kita Ceritakan dahulu Ini adalah aset kita Ini adalah Modal kita Ini adalah Harapan kita Ini adalah Satu-satunya Tempat Bergantung Satu-satunya Harapan Tiap insan Seperti apapun Kehidupannya Seperti apapun Keadaannya Sebab Bukan dengan Duit Bukan juga Dengan harta Bukan juga Dengan jabatan Bukan juga Dengan kedudukan Tapi justru Dengan sepatah Kata ucapan Yang diucapkan Oleh Seseorang Sepanjang Hidupnya Kalimat La Ilaha Ilallah Nabi kita Janjikan Kepada tiap Orang yang Mengucap La Ilaha Ilallah Nisya Allah Dia akan Masuk surga Ada diantara Daripada Sahabat Nabi kita Yang komplain Yang walaupun Dia mencuri Dan bersina Nabi kita Bersabda Yang walaupun Dia mencuri Dan bersina Untuk kali kedua Yang walaupun Dia pernah terbapit Dengan dosa-dosa besar Nabi kita Bersabda Yang walaupun Dia terlibat Melakukan Perkara-perkara Besantung Kali yang ketiga Mau gak mau Akor tidak akor Pasti dan pasti Dia akan Masuk surganya Allah Dengan kalimat La Ilaha Ilallah Jadi kalau begitu Hati-hati Disebabkan Kena dengan Perbedaan politik Disebabkan Kena dengan Perbedaan Kehidupan Atau Perbedaan Organisasi Kita tidak Tergabung Kita tidak Terbaur Kita tidak Ikut dengan Organisasi Yang berkenaan Yang memang Masya Allah Usahanya Upayanya Untuk da'wah Atau juga Untuk kebajikan Atau katakan Sajadah Di antara Daripada kita Pada tiap kali Mau ditaskil Lari Pada tiap kali Mau ditaskil Ngilang Kabur Gak pernah ikut Jamat tabrik Gak pernah ikut Pengajian-pengajian Tafako Pakaiannya Kehidupannya Pergaulannya Makanannya Minumannya Gak keurusan Yang penting Makan Yang penting Diminum Yang penting Bisa dimakan Yang penting Bisa diminum Yang penting Bisa dipakai Dengan cara Halal-haram Subhat Seperti apa Sajang Gak urusan Yang penting Duit Halal-haram Itu milik Allah Jalla wa'ala Itu prinsipnya Jadi Punyanya dia Ya Punyanya orang lain Pun juga Ya Juga Kenapa Kan katanya Dunia itu kan Punyanya Allah Apa masalahnya Kok repot amat Ini ciptaan Allah Kita sebagai Hamba-hamba Allah Jalla wa'ala Takkan Dengan Allah Biarkan kita Kelaparan Sedangkan Dengan keperluan Hidup itu Ada dengan kita Semuanya Kalau pada saat Tidak dengan kita Apa problemnya Kalau dengar kita Kita mencuri Dan juga Mengambil Kepunyaan orang lain Yang ada Dengan orang itu Juga Punyanya Allah Saya bukan Mengambil Punyanya dia Saya mengambil Yang punyanya Allah Jalla wa'ala Alhamdulillah Ini Ini memberikan Satu peringatan Karena mengingkat Dan dengan mandinya Mandi dengan air Tidak ikut Tidak ikut Tidak ikut Tashkil Tidak boleh Seperti itu Kamu akan masuk Neraka Sebab kamu Tidak pernah ikut Huruj Tidak mau Ditashkil Tiga hari Pak Sudah KPB Belun Sudah setahun Belun Sudah empat puluh hari Belun Sudah tiga hari Belun Masuk neraka Kamu Tidak boleh Seperti itu Kenapa Sebab orang tadi itu Senakal apapun Sejaht apapun Sesamsing apapun Sudah ada jaminan Surga Daripada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!